Kedasar juga melakukan penyelidikan berkarati dan arkeologi penyelidikan penyalahgunaan impor garam industri di Kementerian Perdagangan tahun 2018. Pada tahun 2018, Kementerian Perdagangan menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT. MTS, pada PT. SM, dan pada PT. UI tanpa melakukan kreditasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri. Dan yang lebih menyerikan lagi, garam ini yang tadinya khusus diperuntukkan untuk industri. Dia ditetap dan menggunakan SMI artinya lagi yang seharusnya UMKM yang mendapatkan rezeki di situ dari garam industri dalam negeri. Mereka garam ekspor dijadikan sebagai industri Indonesia. Yang akhirnya yang dirugikan adalah para UMKM. Kami, sesuai dengan undang-undang, bukan tidak lagi, bukan hanya atas perubahan negara, tapi perekonomian negara. Di mana garam dalam negeri tidak mampu bersaing dengan harga barang impor. Dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2012, tim penjidik melakukan gerai perkara dan berkesimpulan untuk meningkatkan perkara sebut ketahap penjidikan. Ini juga mempengaruhi usaha negara milik BUMF, di mana tidak sanggup bersaing dengan harga murah yang begini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!